Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Afil Ujitan di game Cafe Simulator atau internet Cafe Simulator Oke, langsung aja kita continue di game ini So, buat kalian semua yang udah komentar di channel gue, terima kasih banyak buat episode kemarin, ini beberapa komentar dari kalian dan ini juga gue juga gak tau kenapa itu ya, itu yang kalian bilang setiap video, Bang ini kenapa iklannya ini terus saya juga tidak tau mohon maaf ya saya bukan pengaturan iklan oke, hari ini karena udah dapet saran dari salah satu subscriber gue yang dia bilang, bisnis untuk crypto itu sangat-sangat bahaya bisa nyita beberapa barang lo itu atau semua crypto lo itu jadi, kalau menurut dia bikin ruang VIP dulu aja di atas yang emang buat gaming room sound good sound good sound system sound system aduh ini kenapa rambut gue jelek amat ya maaf belum potok rambut guys mohon maaf keceh kita bakalan ke cafe simulator kita ini yang emang sudah terbilang eh, ada yang murah nih kan, 2000 kita beli dulu karena kita mau bikin ruang VIP ya, ruang VIP VIP or VVIP sih ngomongnya bingung juga gue oke ini udah lumayan banget ya guys ya ini kemarin gue cuma AFKin sebentar doang dari pagi sampai malam dapetnya 30 ribu dolar yang dimana itu sampai 400 juta lah ya sampai itu 400 juta kayaknya 30 ribu dolar 400 juta dalam sebulan eh, dalam sehari bisa beli kresek sebanyak-banyaknya iya kan se, se dulu sabar, sabar oke ini yang kemarin kita udah bikin ini jadi hari ini kita bakalan dekor beberapa tempat di atas dulu oke dan jujur aja ya jujur-jujuran nih guys kalau misalnya bangku yang warna hitam itu lebih bagus ketimbang bangku yang warna ini lah guys ini bangku yang ini ini jelek banget sumpah bagusan ini serius ya ini ya menurut gue bagusan yang ini ketimbang yang ini oke kita start dari beli pc dulu karena dapet pc tadi lumayan murah 2099 dari harganya 3099 kalau gak salah kita bikin fake review dulu untuk hari ini ya jangan lupa senyum untuk hari ini selamat tahun baru buat kalian yang ngomong tahun baru sama temen-temennya ya gue abis record ini juga mau tahun baruan juga ya kan gak mungkin avi village dan itu bakalan dirumah doang gak mungkin tidak mungkin oh ini harganya 4 ribu coy hemat 2 ribu ya kita beli dulu ini kita beli itu terus kita beli gaming chair yang hitam aja karena gue gak suka yang warna itu terus kita beli headset ya pastinya terus beliin lagi original keyboard beli mouse yang paling mahal dan beli monitor juga yang paling mahal oke table juga kita pake table ini jujur ya guys ya emang emang lebih mahal dan punya desain tersendiri untuk yang wood concept ini tapi yang gue liat kenapa jelek banget wood concept ini ya bagusan ini yang computer table ini gitu ketimbang yang paling atas gitu hmm tapi itu buat naikin disini naikin impression ya impression gitu kita bakalan coba full hitam ya walaupun pc kita warna putih kita coba full hitam dulu kita beli yang ini so kita ulang lagi dari atas buat beli semua pc yang udah ada disini oke ini table juga yang ini terus ini ini dan ini yang ini terus ini kita beli yang paling mahal semuanya biar customer kita makin yahoo jangan bikin fact review dulu jangan lupa 2 kali mantap 3.000 kok dia tokodoki sih lebih baik kenapa itu orang-orang gak seneng aja sama gue oke kita bakalan setting setting di wilayah atas wah banyak banget belanja di tahun baru iya belanja tahun baru ganti mazer ini yang pr ini harus ngantering ke atas satu-satu nih gimana caranya itu bisa sampai atas langsung karena ini pr banget kalau misalnya kita yang disini oh iya belum gue buka belum gue buka lupa 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 rame banget rame oke internet cafe kita udah rame banget cuy santuy udah luar biasa dapet duitnya banyak apalagi yang kurang disini ya nantinya langsung bersiukur aja kalau udah begini dah lu liat tuh orang lain kerja sebulanan dapet UMR ini per orang gak ada per orang ya bayarnya itu 225 dolar udah hampir kayak UMR boy wokil inget ya ini game kok dia kok dia minggir itu mengsong tiba-tiba mengsong mbak ini kenapa ada orang dikit-dikit banget ya dapetnya apa karena kotor sebentar guys kita bersihin dulu kotor-kotoran ini guys masih kotor nih oke kita kesini dulu ambil dulu mazer lagi mazer lagi mazernya bikin mazer aduh mager mazer sih oke ini bolak-balik jadi rody ini-ini-ini kita unlock dulu aja kali ya kita unlock dulu untuk ruangan yang di kunci ya kita unlock dulu ruangan di kuncinya eh gak usah ya kita taruh di tengah-tengah aja bahwa enggak-enggak enggak-enggak kita unlock dulu nih luangan yang di kunci satu oke mantap nah kita langsung unlock aja semua dah ya udah banyak duitnya santai sombong sombong baru dapet duit segitu ya sombong sombong coba kita nih black design wih ini bagus loh black design table ini bagus cuy ternyata cuy jadi gak gak kecewa lah untuk customer kita nanti nah ini deh kita bikin disini taruh-taruhin dulu oke walaupun ada karat-karat sedikit ya nah kita bikin ke arah sini kali ya kita bikin posisinya seperti ini nah bikin satu dua kayaknya bisa dua deh bisa tiga apa kayaknya dua 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 bisa dua bisa dua kita bawa-bawa ke atas dulu semuanya sabar cuy karena aja udah ada pekerja-pekerja kita yang bakalan bekerja untuk mengamankan mengamankan ini apa warnet dari pencuri atau maling dan juga yang lainnya nah gitu dua empat ratus dolar gitu kemarin sampai lapan ratus loh serius sampe delapan ratus kamu bayangkan delapan ratus dolar dalam satu kali masuk itu orang-orang bullshit dah hampir 10 juta njir hmm kecil ya ternyata ya gue kira gede loh ternyata kecil coy ini kecil aja tohnya ini oke jadi pc-nya doang yang warna putih selainnya itu warna hitam coy mantap sisa keyboard doang ya keyboardnya bisa taro kita ambil dulu di bawah ini oleh atas nih kotor nih mana sapu gua gimana sapu gua mau disitu ya ntar dulu deh kita ambil dulu ini keyboard colorful ntar bakalan jadi satu lagi di atas tapi ini kita bikin rame dulu nih di bawah ntar oke kita progresnya pelan-pelan aja guys gak usah ngejar-ngejaran sama orang lain gitu ya oke jadi satu pc mantap ayo dong cafe simulator di upgrade ini biar bisa gue taro nih beda-beda gitu ya beda-beda bener-bener beda gitu maksudnya dari wall-nya desainnya beda gitu setiap ruangan tuh harusnya beda kenapa? karena bisa ngasih suasana yang baru anjah suasana baru anjah muat gak nih? namun muat ya namun muat kata ya kita bisa taro ding dong satu disini ya enggak enggak gak usah taro ding dong kita taro ruang VIP ini full dengan ini ibat kata ya ini ruangan VIP yang bisa disewakan untuk satu kelompok gitu biasakan kalo misal karaoke doang tuh untuk satu kelompok ini enggak ini kita bisa tewakan buat orang-orang yang emang mau nge-blocking satu wilayah ini gitu iyalah ngayal dulu aja coy ngayal kalian ntar kesampaian kan gue punya warnet sendiri kayak raja Arab mana ada yang tahu saya bisa punya warnet ya kan? bisa lucu santuy yang penting yang penting berusaha berikhtiar dan berdoa anjay berikhtiar kan kamu aja berusaha ya gimana sih lupip sep mantap bolak baliknya ini PR bat PR asli dah yang bikin capek tuh bolak baliknya ini guys bukan yang lain asli oke ini apaan keyboard colorful aduh mau main di atas eh bayarnya mahal kalau di atas bambang gak murah dimari coy sabar ya kita bersihin dulu karena udah ada customer yang ke atas gitu sabar kita bersihin dulu aduh sayang banget tuh sumpah dah yang coklat jelek banget kalau misalnya bagus jadi kan gue gak gak terlalu was-was gitu ya parah coy sebentar nih ini jelek nih ganggu mata gue gitu gue korangnya perfectionist anjay perfectionist perfectionist gelo dah asli bahaya bet gak suka gue kalau misalnya kurang kayak gitu tuh oke terus oh iya ruangannya masih ini ya masih panas kita beli AC dulu deh kita beli AC sama beli satu set lagi inget gue gak suka pake kipas angin disini jadi gue lebih baik pake AC untuk menjaga ke keciwian 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 dari customer gitu kan customer gue ini nomer satu gitu coy duit gak ada nih kayaknya nih abis nih duit kayaknya nih buat bimotin dollar gak ada sama table aduh abis duitnya coi nunggu lagi dong ambil kita naroin ya conditioner buat kalian yang emang main ini ya mungkin cara gampang untuk dapetin duitnya emang sih miner atau bitcoin serius dah itu pak cara paling gampang buat dapetin duitnya gitu tapi ternyata itu sangat-sangat berbahaya jadi kita harus naro yang chipnya itu dulu makanya bukan chip sih yang email kita bayar ke salah satu orang yang jual kapan sih polisi itu bakalan dateng ke tuanet kita gitu itu harus pake itu jadi mungkin next episode aja kalo emang gue siap buat bikin minernya itu ya sabar pelan-pelan aja dulu mungkin youtuber lain udah pake miner bang youtuber ini udah pake miner kok bang belum ya emang belum belum sabar-sabar gitu pelan-pelan ketimbang kita buru-buru ya kita harus santui dulu aja pelan-pelan yang penting nikmatin prosesnya asap santui nikmatin proses gaya lu pip pip gaya lu selangit mantap oh seneng dia tuh kan besok kok gue demen nih kalo misalnya liat customer seneng ini gitu kan ya weelah seneng liat ruang VIP ya kan langsung mantap gitu jadi ada kuasa tersendiri ketika emang kalian tuh bisa menyediakan yang terbaik untuk customer anjay itu yang paling penting coy sediakan yang terbaik untuk customer customer maunya apa kita kasih coy keyboardnya kan udah bang bang nah dua kan taruh lagi disini ya kita beli lagi table di bawah ini prosesnya masih bolak balik bolak balik mungkin kalian juga kalo misalnya nonton mungkin pusing ya sabar dulu apalagi kita table dulu table bisa gak sih kita langsung ke atas ke lantai 2 gaming chair mazer oh table belum dibeli ya bentar kita beli dulu cuy seperti biasa kita taruh ini dulu oke table yang black table sama monitor zasus mantap sambil nunggu kita selesain dulu ini pindahin ke atas ya ya mungkin cafe istimu motor gue masih sangat-sangat kecil di episode 6 ini tapi ya gak apa-apa pelan-pelan gue cekukan mulu nih asal dah maaf guys ya gak cekukan-cekukan mana nih zasus oke zasus ini gak ada lift apa ya cafe simulator coba upgrade ke lift ya ntar gue bikin lantai berapa kayak gitu dan gue juga liat dari beberapa youtuber ya si darren tuh darren nemuin ngebug gitu nemuin apa namanya gedung tinggi ke belakang ini ke belakang simulator ini gue juga gak tau tuh caranya gimana belum gue cek gue cuma ngeliat awal videonya doang sorry ya der ya sorry banget nih bukannya gak cinta bukannya apa nih tapi ya mohon maaf ya der oke mantap taruh lagi oke 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 good kita bawa sekarang uh bolak-balik emang jadi seorang OP warnet berdedikasi tinggi anjir masih ngebug ngebug ini di episode 6 gue pernah ngasih tau ini ke kalian ngebug semua liat dah oh my god kenapa jadi ngebug gitu ya apa sih gamer chair gamer chairnya belum kita ambil mungkin kita ganti-ganti juga nih beberapa hal yang emang ada di bawah ya di bawah tuh kita bakalan coba ganti ntar nih eh terlalu deket ya 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 cukup sisa mouse dan keyboardnya lagi kenapa ya teran banget ntar guys ya oke lanjut lagi lanjut tadi abis ngecelin lampu gue lampu gue itu keterangan mohon maaf gila mata gue sakit anjai kok gue ngambil headset ya kan gudunya mos kenapa ngambil headset tip bambang lupa cuy maaf salah mazer oke jadi gue berharapnya sih orang yang di luar tuh jual pc lagi ya pc nya tuh yang pc yang bagus lagi gitu jadi kita gak perlu keluar banyak banget budget untuk cafe simulator yang vip ini gitu oke mungkin ini bakalan gue taro poster poster yang secukupnya aja tapi enak dan enak diliat maksudnya gitu saya berpang kita bikin di atas oke ya di bawah ac mantap saya berpang di bawah ac terus disini disini kita taro lagi disini kita taro lagi kita bukan taro pc lagi disini dan naro ding dong di tengah kenapa taro ding dong di tengah nah ini emang khusus untuk yang nyewa lah ibar kata ya ini ngayalnya kita ruangan itu full disewa sama orang-orang yang mau pake gitu tutup dulu oke tutup dulu kita balik lagi ke atas ini ada apa nih screen jelek aduh jelek banget coy oke kita balik dulu istirahat coy yang penting istirahat juga jangan lupa ya karena kita butuh istirahat juga mantap aduh oke kita bangun lah nah makan lagi dulu kita makan yang uah sip sip ini gak pernah mandi nih ya bedaki nih badannya bedaki fix kok kaget mandi api begini nih parah daki dah ya dakinya udah kayak lumpur tebel tebel laptop gue belum pernah buat laptop sih ya mungkin next kita buat laptop kali ya laptop tapi buat apa anjay nge-game gak bisa loh mungkin kalian tau ya buat laptop itu buat apa tolong komentar di bawah juga buat kalian yang emang lagi nonton ini dan buat kalian yang emang udah komentar terima kasih banyak sebelum disuruh anjay bentar nih sapu gue mana aduh sapu gue kita harus bersihin dulu cuy main santai aja santai ini pizza makin banyak aduh sampahnya makin banyak loh asli oke nice itu kita bawah kita ke bawah ayo ampun sampe tangga-tangga gak tuh bang jangan ngotor-ngotor ngapa nih bocah-boca nih bawa kantok resek yang disitu mantap oke 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 sip kita buka dulu biar makin banyak pelanggan pr-nya adalah ding-dongnya belum ada nih ya belum ada jadi kita harus nunggu dulu kita udah beli ini table dulu belum terus kita harus beli poster gamer console kan gak ada ya kita beli cyberpunk ya you can post only ini beli ini beli juga terus table table udah beli monitor juga udah beli harusnya ya beli dah kalau aku lemin aduh duitnya gak ada abang duitnya habis duit ada homeless 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 i'm so sorry homeless you need to live bye-bye you need to live eh to live to live oke nanti nanti gue punya project yang emang ee terbilangnya aneh sebenarnya ya kita bakalan coba nanti kalau misalnya kita udah bener-bener kaya nih ya ini kan baru menghasilkan 10.000 sampai 15.000 dalam satu hari nanti kalau misalnya kita udah bisa ngehasilin sekitar 30.000 dalam satu hari kita baru bisa tuh bikin yang aneh-aneh menurut gue aneh bahkan gue bikin juga nanti oke meja dulu meja dulu mana meja aduh masuk angin cuy sumpah deh kalau masuk angin ini PR banget klik desain klik desain oh iya kita belum beli keyboard mouse dan juga headset keyboard mouse headset oke gak kosong lagi kosong lagi ini oke terus kita lihat cek apakah ada yang beli bayar udah elektronik bill kita bayar dulu biar gak ngutang-ngutang ke orang-orang ya oke ini pasti kalau misalnya ada review yang kayak gitu pasti ada beberapa barang gue yang masih dipakai yang jelek masih dipakai gitu loh guys jadi kita bakalan coba ganti nanti oke dia senyum tuh kalau dia senyum tuh bagus tuh berarti private kan nih anjay hmm ini bahaya nih ini kalau misalnya kena nih bakalan hancur nih kita lihat pasang sini ada sini ya oke wilayah jalannya depas ya kan kita ambil pc kita dulu dibawah nyangkut kan nyangkut kan nyangkut lagi banyak bat-buknya selidah no let no nyangkut lagi tuh wuh rame banget rame ya Allah rame ngebug sampe dalam warnet eh udah keren dah nih warnet gue kalau udah full bug begini nih santuy trot nice ngel dulu ya keyboard color full ini gue bolak-balik doang nih untuk hari ini sorry ya guys jadi kayak gimana ya jadi kayak aneh gitu guys mungkin kalian kalau misalnya dulu main warnet juga mungkin ada yang di lantai 2 yang seneng buat di lantai 2 dulu tuh warnet gue yang namanya vidala kan ya di bawah tuh kalau misalnya rame panas gitu tapi kalau di atas itu kayak ruangannya tuh ada ruangan buat main game tapi pc-nya itu gak seberapa kuat dan ada ruang vip-nya gitu yang digerai-gerai gitu loh guys digerai itu maksudnya kayak disekat-sekat gitu gitu dan itu tuh biasanya orang-orang tuh agak aneh sih melakukan hal yang tidak-tidak disitu anjir oke eh zasus gue mana ya bentar monitor gue udah tarik tadi ya udah belum sih ah monitor gue belum nyampe tinggal monitor 2 doang yang belum nyampe nih monitornya belum nyampe loh asik karena tadi udah beri loh padahal apa ngebug lagi ya gue udah beli tapi belum ada gue beli lagi dah ya legend jangan kayak orang susah anjay jangan kayak orang susah guys ini kita udah punya duit nih harus beli lagi oh tadi gak ada duitnya ya bener tadi belum cukup kita nungguin sambil gendong-gendong barang-barang ya kok ada maling kok ada maling dia itu kenapa ya apa ngebug juga nih ini udah rame banget nih pasti nih bukan ini 2 orang doang sih bang Fretman why are you tidak ngajak-ngajak itu maling keluar ngajak-ngajak maling keluar gak tuh apa sih dia kagak nguruk keluar gak tuh kenapa sih sakit apa dia ya linu kali linu ya linu nah bentuk tuh kan udah bagus tuh oke tarik zhasisnya disini mantap boleh jadi 4 pc disini ya untuk ruang vip 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 ibarat kata bukan vip vip yang emang harusnya di pesen ini punya pikiran gua doang ya guys ya pikiran gua gitu sih jadi gak semua itu harus ini beli yang lagi ya beli ini kali ya ini ya the 90 up oke oke setelah ini sebenernya kita kerjaannya udah keluar guys jadi udah bisa poster ya posternya ini lu taro coy posternya dulu lu taro main udahan aja minum udahan aja buang ah hahaha disinilah bisa gak cyberpunk oh cyberpunk lagi nih jadi monoton tuh oke good kita ambil dulu dingdongnya biar taro atas oke dingdong tuh banyak banget yang ngebug sekarang guys di warnet gua karena udah terlalu banyak orang yang masuk disini gitu tapi gua bangga sih dari yang tadinya kita belum punya apa-apa kan ya terus sekarang udah punya dingdong segala macem gitu tuh buat main anjay keren banget warnet api ulis dan aci kiwir warnet aci kiwir cafe anjay udah warnet dan cafe lagi bentar ya ini kita terakhir nih oke wait wait oke lewat dulu dah nice udah buat ruangan VIP oke ini satu ini udah cukup wali ya mungkin kita harus taro poster kali disini biar gak bosen kali tapi gua posternya kalo misalnya full poster gini gua gak mau gitu jelek jadi udah gini dulu lah ya nah seperti ini ruangan VIPnya ya ada dingdong dan juga ada PC yang high end untuk customer gua main disini jadi buat kalian yang emang main disini udah silahkan banget ini udah luar biasa banyak dan juga luar biasa menyenangkan disini gamenya udah banyak dan juga ada dingdongnya juga beda dengan lain karena ini gua pilihnya tuh yang ini buat arcade game oke so thank you banget buat kalian yang udah komentar di gua dan thank you banget buat kalian yang udah bantu-bantu gua sampai sekarang dan kalau misalnya buat kalian nah misalnya kalian punya saran langsung komentar di bawah aja jangan lupa like komen subscribe juga di channel gua biar kalian gak ketinggalan untuk versi cafe si motor ini oke bye-bye sub indo by broth3rmax